Galactus, dikenal sebagai Devorer of World Is, adalah salah satu entitas kosmik terkuat dan paling menakutkan dalam Marvel Universe. Dengan kekuatan untuk mengkonsumsi planet untuk memuaskan dahaganya yang tak terpuaskan, Galactus tidak hanya menjadi penjahat, tetapi juga sebuah entitas yang membawa konsep abadi dan ketidakberdayaan di hadapan kehancuran kosmik. Galactus pertama kali muncul dalam Fantastic Four 48-50 pada tahun 1966, diciptakan oleh Stanley dan Jack Kirby. Awalnya, Galactus adalah Galan, manusia terakhir dari alam semesta pra-Big Bang yang melewati proses penuaan ke entitas kosmik setelah Big Bang. Diawali dengan kelaparan yang tak terpuaskan. Sebagai Devorer of World, Galactus memiliki peran tentin dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Meskipun perbuatannya terlihat kejam dan tanpa ampun, tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mempertahankan keberlanjutan dirinya sendiri. Galactus dihadapkan pada dilema moral yang komik. Apakah tindakannya yang merusak untuk bertahan hidup dapat dibenarnya? Dalam komik, Galactus seringkali menjadi musuh utama dari Fantastic Four karena dia terkait erat dengan asal musuh Silver Surfer. Silver Surfer, yang dulunya adalah Norinradi, menjadi heran Galactus setelah mengorbankan planetnya untuk menyelamatkan kekasihnya, Selabang. Hubungan ini menambah dimensi emosional pada karakter Galactus. Keberadaan Galactus menciptakan ancaman yang melampaui batasan individu atau planet. Kehadirannya menciptakan ketakutan bahwa satu-satunya cara untuk memuaskan dahaganya adalah dengan mengorbankan dunia-dunia yang tidak berdaya. Sebagai manifestasi konsep kosme, Galactus menciptakan ketidaknyamanan moral dan etika yang membuat para pahlawan Marvel seringkali menemukan diri mereka di persimpangan jalan yang sulit. Walaupun terkadang dianggap sebagai penjahat, beberapa kisah juga mencoba melukiskan sisi tragis Galactus. Dia sendiri merupakan hasil dari kejadian kosmik yang tak terhindarkan. Dan peran sebagai devorer of worldly bukanlah pilihan yang dapat dihindari. Beberapa cerita mencoba mengeksplorasi asal-usul dan alasan dibalik tindakannya menampilkan Galactus sebagai entitas yang melampaui keadaan manusia. Penampilan Galactus di dunia film dan televisi terbatas. Meskipun belum muncul di Marvel Cinematic Universe, kehadirannya dalam komik dan animasi memberikan gambaran tentang kekuatannya yang tak terukur dan perannya yang mendalam dalam keberlanjutan alam semesta Marvel. Dengan begitu banyak lapisan kompleksitas dan dilema etika, Galactus terus menjadi salah satu karakter paling ikonik dan menarik dalam Marvel Universe. Melalui keberadaannya, kita diberikan pandangan yang mendalam tentang kompleksitas moral, eksistensial, dan alam semesta yang melebihi pemahaman manusia.